Intro Mendekati musim mudik lebaran, Dinas Perhubungan Jawa Barat menyatakan setidaknya ada 14,9 juta pemudik yang melalui Jabotabek, 3,7 juta diantaranya melewati Jawa Barat. Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Heri Antasari saat Giat Jabar punya informasi di Gedung Sate Bandung Selasa Sore. Menurut Heri, setidaknya ada 50 titik kemacetan di Jawa Barat, contohnya di Pantura dengan keberadaan 21 titik Pasar Tumpah. Selain itu, di Jelur Tengah dan Selatan ada 20 titik kemacetan dari Cianjur, Sukabumi, Bandung, Nagreg Limbangan, dan seterusnya. Jumlah pemudik yang melewati tol Pantura diprediksi mencapai 1,7 juta orang, sedangkan yang melalui jalur non-tol Pantura 1,2 juta pemudik. Diprediksi terjadi peningkatan 10 hingga 12 persen pemudik. Untuk itu pihaknya menyiapkan 4.400 armada bus, 164 rangkaian kereta api dengan kapasitas 60.000 penumpang per hari, dan 53 penerbangan dengan kapasitas 7.600an penumpang per hari. Heri pun mengimbau masyarakat menggunakan angkutan masal yang telah disediakan. Bahkan pihaknya mengimbau sektor swasta memberi diskon atau penggratisan bagi pemudik. Di Pantura ya, karena Pantura itu menjadi konsentrasi para pemudik. Dari prediksi kurang lebih 14.900.000 tadi ya, yang dari Jabotabek keluar dari Jabotabek itu kan 3,7 masuk ke Jawa Barat. Karena saya bicara Jawa Barat di sini, maka untuk Pantura ini yang akan melewati Pantura masih kurang lebih 1,7, tol Pantura maksud saya, tol Pantai Utara, itu 1,7 juta pemudik. Kemudian yang lewat Panturannya sendiri itu kurang lebih 1,2 juta. Sisanya ada yang jalur tengah, kemudian jalur selatan, dan lain sebagainya, totalnya 500.000 kurang lebih. Jadi total-total 3,7 yang ada Jawa Barat di sini kurang lebih. Sehingga paling kurusul di Jawa Barat Utara. Peningkatannya kurang lebih sampai 10 persen ya, 10 sampai 12 persen. Sementara itu berdasarkan survei Dinas Perhubungan, 37 persen armada bus di Jawa Barat perlu perbaikan agar laik jalan. Sedangkan puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-5 dan H-3 lebaran.